Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, bertemu kembali bersama saya di channel Lethal Computer Nah, pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara mudah membuat link table dari Microsoft Excel ke Microsoft Word Oke, langsung saja saya aktifkan Microsoft Excel-nya Di sini saya sudah siapkan satu buah table lengkap dengan datanya Di mana table tersebut nantinya akan kita link ke Microsoft Word ya, maksud saya seperti ini Nah, sebelumnya biasanya kita meng-copy data dari Excel ke Microsoft Word itu ya Mungkin teman-teman biasa melakukan seperti hal ini, lihat Kita block ya, kemudian kita copy atau ctrl C Kemudian buka Microsoft Word-nya, kemudian teman-teman paste seperti ini Nah, lihat apakah hasil pastenya rapi ternyata berantakan ya, itu yang pertama Yang kedua, jika kita copy seperti tadi ya Ini kita kecilkan dulu, kita paskan terlebih dahulu posisi Word dan Excel-nya ya Nah, oke, lihat ini Pertama, jika kita copy dengan cara seperti tadi Hasil copy pada Microsoft Word tidak maksimal ya Lihat ini, berantakan Nah, itu yang pertama Yang kedua, jika table di Microsoft Excel kita lakukan perubahan data Misalnya kita hapus salah satu data Di Microsoft Word tidak terjadi perubahan Kenapa? Karena yang kita copy paste tadi Kita hanya meng-copy table beserta data-datanya tanpa membuat link Ya, sehingga ketika terjadi perubahan yang Table yang ada di Microsoft Excel Table di Microsoft Word-nya tidak mengalami perubahan ya Nah, terus bagaimana cara membuat link Agar ketika table di Microsoft Excel kita lakukan perubahan secara otomatis Di Microsoft Word juga akan mengalami perubahan Baiklah, kita langsung saja bahas bagaimana solusi mengatasinya ya Oke, kita ulangi kembali Teman-teman blog kembali table yang ada di Microsoft Word Sorry, di Microsoft Excel maksudnya Kemudian pilih Ctrl C atau perintah copy Nah, kemudian di Microsoft Word Teman-teman pastenya menggunakan paste spesial ya Seperti lihat di layar ini Teman-teman pilih paste spesial Kemudian aktifkan paste link ya Dan pilih pilihan Microsoft Excel worksheet object ya Kalau sudah, oke Nah, lihat hasilnya berbeda Perbedaan pertama Table yang ada di Microsoft Word tampil persis seperti apa yang ada di Microsoft Excel Yang pertama Yang kedua Nah, teman-teman bisa lihat Setiap perubahan terjadi di Microsoft Excel Maka di Microsoft Word juga akan mengalami perubahan Nah, oke kita coba ya Misalnya di sini kita hapus salah satu datanya Apakah ketika kita menghapus di Excel Salah satu data akan terjadi juga di Microsoft Word Kita buktikan ya Nah, lihat teman-teman Ketika kita hapus salah satu data di Excel Di Microsoft Wordnya juga berubah Ya, oke Oke, pertama Selanjutnya kita coba Misalnya di Microsoft Excel Table-nya kita lakukan perubahan warna table Misalnya ya Warna kuning Nah, ternyata di Microsoft Word juga mengalami perubahan Kita kasih efek ball Ya, maka di Microsoft Word juga ball Ya, nah itu Jadi artinya setiap format yang kita lakukan di Microsoft Excel Maka di Microsoft Word juga akan mengalami perubahan Ya, oke selanjutnya Bagaimana seandainya Di Microsoft Excel ini Kita jalankan rumus formula Ya, misalnya Kita jalankan rumus formula Perhitungan ya Gaji pokok ditambah tunjangan Dikurang hutang makan Ini untuk gaji bersih Kita coba ya Sama dengan Saurot gaji pokok Ditambah Saurot tunjangan Kemudian dikurangi hutang makan Dan enter Oke, sekarang kita lihat Apakah di Microsoft Word juga Nah, seperti ini Ternyata di Microsoft Word juga Berubah datanya ya Yaitu menghasilkan Hasil dari table Rumus formula tadi Nah, oke selanjutnya Kita coba lagi nih Hasil rumus formula tadi Kita copy Ya, ke bawah Nah, lihat Secara otomatis Di Microsoft Word pun Mengalami perubahan seperti ini Ya, ikut tercopy Ya, itu Baik Atau mungkin teman-teman Ingin merubah Data-data lain Misalnya Ukurannya mau kita ganti Ya, ukuran barisnya Mau kita ganti Mungkin ini terlalu rapat Kita kasih jarak sedikit Nah, ternyata di Microsoft Word juga Terjadi perubahan Nah, artinya Table yang ada di Microsoft Excel Sudah link ke Microsoft Word Oke Lihat hasilnya Hasilnya Lebih maksimal ya Nah, seperti ini Oke, jadi setiap perubahan yang ada di Microsoft Word Maka Eh, sorry Setiap perubahan yang ada di Microsoft Excel Maka di Microsoft Word pun akan mengalami perubahan Oke, demikianlah tutorial kita kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Bantu like and subscribe Serta share ke teman-teman yang lainnya Agar kita bisa berbagi ilmu Dengan teman-teman kita yang lain Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat Dan selamat berjumpa di tutorial berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih